Yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini pertanyaan-pertanyaan yang dari mungkin pertanyaan klasik yang sudah sering ditanyakan tapi mungkin juga para guru ada yang melihat ini supaya mereka terkonfirmasi kembali gitu. Soal guru swasta yang mengikuti tes P3K, ini banyak sekali informasi di daerah yang mereka peroleh bahwa ada diskriminasi bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan untuk tes P3K. Jadi informasi ini masih cukup kencang di bawah, jadi hanya guru negeri, P3K itu hanya untuk negeri. Nah sehingga kita perlu menegaskan kembali bahwa ini terbuka dan seperti awal-awal Pak Menteri selalu sampaikan kita semua bicara di sini, ini terbuka untuk semua mereka yang sudah memenuhi persyaratan baik dari swasta maupun negeri. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan guru, masih guru swasta. Ini terakhir kami kemarin kunjungan kerja, kebetulan kami ke Sleman. Soal guru swasta yang lolos P3K dan kemudian menjadi ASN. Kemudian karena kebetulan ada sekolah atau IASN yang guru swastanya itu tes P3K dan semuanya lolos. Nah sehingga kekurangan guru di sini. Nah ini masalah yang juga sering terjadi di daerah bahwa sekolah-sekolah swasta komplain soal ini. Kalau mereka tes P3K dan lolos dan kemudian menjadi negeri, ini masalah buat kami yang di swasta. Nah sampai sekarang mengenai ini, saya di daerah, di beberapa tempat di Dapil saya, saya bicara dengan Bupatinya supaya mereka membuat MOU dan penugasan kembali ke sekolah swastanya. Karena Bupati punya otonomi untuk SMP dan SD gitu. Tapi Gubernurnya kalau terlalu jauh di Kupang sana kita agak sulit juga komunikasi. Tapi kalau dengan Bupati kita bisa langsung omong di situ. Dan ada yang mau melakukan itu, tapi ada yang membiarkan itu gitu. Jadi memang ini tergantung daerah-daerahnya. Sementara mereka berharap kalau bisa ada regulasi atau ada guideline supaya guru yang swasta yang lolos P3K ini tetap bisa ditempatkan di swasta. Jadi sehingga tidak terjadi kekosongan atau kekurangan guru di swasta. Karena itu akan menimbulkan masalah baru buat sekolah-sekolah swasta. Nah ini mohon penjelasan dari kita apa solusi buat mereka. Karena saya kira ini hal yang juga sejak dari beberapa waktu yang lalu kita sampaikan. Tapi sampai sekarang mereka masih menghadapi persoalan itu di daerah. Yang pertama adalah kami tidak bisa mengubah undang-undang Pak. Bahwa memang undang-undang ASN sangat jelas bahwa ASN itu harus bekerja di dalam institusi pemerintahan. Itu memang sudah undang-undang dan kami pun mencari jalan bagaimananya menyeimbangkan antara dua kepentingan yang sangat berbeda. Di satu sisi banyak guru yang merasa itu haknya untuk menjadi P3K walaupun dia bekerja di swasta. Di sisi yang lain banyak yayasan merasa sangat dirugikan. Karena guru-guru itu mendapat kesempatan untuk kerja di luar. Jadi disitulah kami mencari berbagai macam kompromi di antara dua ini. Dimana kami tidak menutup kemungkinan semua guru swasta karena itu adalah hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa yayasan punya kemampuan juga untuk bisa menyetujui proses tersebut. Jadi itu yang kompromi itulah yang kami laksanakan pada saat ini sehingga dua pihak ini baik yayasan maupun guru-guru swasta itu bisa menemukan titik tengahnya. Saya rasa itu mungkin dua poin yang untuk selanjutnya mungkin kami respon secara tertulis. Terima kasih Pak. Terima kasih.